Satu, dia adalah... Hai penonton Youtube KDI MNC TV, saya Pasya. Sebelum kalian nonton keseruan kontes KDI 2021, yuk subscribe dulu channel KDI MNC TV. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, selamat menonton, jagoan kalian ya. Kita akan langsung mencari tahu siapakah 6 nama teratas yang artinya akan masuk dalam kategori aman. Kita akan membacakan di posisi pertama dan juga sampai ke enam ya. Dan yang berhasil masuk ke dalam posisi aman, melanjutkan lakang mereka di kontes KDI 2021 adalah... Kita lihat bersama-sama, 6 orang dengan nilai tertinggi jatuh kepada... 3, 2, 1, ini dia. Selamat untuk Bunga, Nisa, Buput, Iko, Baila, dan Zunta. Iya, selamat sekali lagi untuk para kontes TAN yang menempati posisi 1 sampai dengan 6. Yang artinya malam hari ini kalian masih lolos atau lolos ke babak berikutnya. Empat orang tersisa, empat orang yang terancam pada malam hari ini. Salah satu dari mereka akan terjemput berhenti langkahnya di kontes KDI 2021. Siapakah yang harus pulang? Kita panggilkan Duta Penjemputan. Ini dia. Inilah dia saat yang kita nantikan, saat yang paling menegangkan. Yang terjemput malam hari ini, menghentikan langkahnya di kontes KDI 2021 adalah... 3, 2, 1. Dia adalah... Andina Sopen. Sayang sekali langkah kamu harus terhenti malam hari ini. Andina harus tetap punya semangat ya untuk mengejar mimpinya. Ini jadikan bagian dari pengalaman dan pelajaran. Andina terus maju. Dan Andika harus ingat bahwa hal baik akan ada kepada orang yang terus sabar dan juga pastinya berjuang. Jadi tetap semangat untuk Andina. Ada yang mau disampaikan Andina? Ada yang mau disampaikan Andina? Andina minta maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sopeng. Kita berikan semangat, kita berikan tepuk tangan untuk Andina. Tetap semangat ya Andina ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Andina. Perjuangan Andina hanya bisa sampai malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.